Yang ini kenal gak lo? Ini enggak. Enggak, dua-duanya gak kenal? Enggak, aku kenalnya Nita Thalia hidungnya mancung. Oh, lo kenalnya yang ini ya? Iya. Yang ini, ini gue tahun 2004. Nih, jamannya masih gendut-gendutnya. Suami tak sanggup biaya perawatan, foto transformasi wajah Nita Thalia dari dulu dan sekarang viral. Terus apa lagi ya? Kelopak. Kelopak masa ya. Bikin. Dibikin. Udah, iya itu 2010. Jadi hampir semua badan dari Tete Nita Thalia. Enggak semua badan sih. Tribunnews.com, Ok 15, 2020 jam 7 kurang 17 pagi. Suami tak sanggup biaya perawatan, foto transformasi wajah Nita Thalia dari dulu dan sekarang viral. Kabar Nita Thalia menggugat cerai sang suami, Nurdin Ruditya cukup mengebohkan. Pasalnya, pedangdut seksi berusia 38 tahun tersebut sudah 20 tahun rela menjadi istri kedua. Nita mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 25 September tahun 2020. Nurdin Ruditya pun membenarkan adanya percekcokan dan ketidakcocokan selama pernikahan. Mediasi gagal karena gak ada kesepakatan, kata Nurdin di Pengadilan Agama Jakarta Utara, selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Menurut Nurdin, Nita ngotot bercerai karena pernikahannya sudah tidak layak untuk dipertahankan. Saya dan istri saya punya keyakinan dan prinsip hidup yang berbeda. Susah ketemunya, ucap Nurdin. Namun, Nurdin menolak menjelaskan masalah rumah tangganya yang berakhir dengan gugatan cerai. Belakangan kante Nita semakin lama semakin jadi artis populer. Mungkin kebutuhannya mulai meningkat, kata Nurdin. Salah satu kebutuhan Nita yang sekarang tidak bisa dipenuhi Nurdin adalah kecantikan. Orang yang sudah cantik kan ingin lebih cantik. Begitu saja masalahnya, ujar Nurdin. Alasan Nita Talia selama ini pertahankan pernikahan. Nita Talia dan Nurdin Ruditya diketahui menikah pada tanggal 27 Agustus tahun 2000 silam. Nita telah dikaruniai anak bernama Shandrina Salsabella yang kini berusia 14 tahun. Nita menceraikan Nurdin setelah merasa tidak ada lagi kecocokan. Ketidakcocokan itu terjadi sejak awal mereka menikah. Saya bertahan karena anak, kata Nita di Pajakarta Utara, selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Sekarang sudah tidak bisa lagi, bertahan, lanjut pedangdut kelahiran Bandung, tanggal 10 Oktober tahun 1982 itu. Lantun, lepas kontrol itu tak mau memaksa putrinya memilih tinggal bersamanya atau ayahnya. Dia sudah dewasa. Kami bebaskan anak untuk memilih, mau ikut bapaknya atau saya, silakan. Saya tidak melarang meski sekarang ikut bapaknya, kata Nita. Nita hanya meminta Nurdin supaya tidak menghalanginya saat bertemu anaknya. Kalau anak ingin ikut saya, pihak sana juga harus ikhlas, ucap Nita yang ingin tetap menjalin hubungan baik dengan Nurdin setelah bercerai. Sayang gak mau ada perselisihan apapun. Ketemu baik-baik, pisahnya juga baik-baik. Kami harus jaga anak bersama, ujar Nita. Habiskan 1 miliar. Pedangdut, Nita Thalia ternyata melakukan operasi plastik atau oplas pada beberapa bagian wajahnya, seperti pipi hingga kelopak mata. Kepada Nikita Mirzani, Nita Thalia mengaku menghabiskan uang sekitar 1 miliar rupiah untuk oplas. Kurang lebih 1 miliar rupiah lah, di Jakarta semua, kata istri Nurdin Ruditya dalam program Nikita Kepo yang tayang pada tanggal 21 September tahun 2020. Alasan ia melakukan operasi adalah untuk mengpercantik diri. Ia mengaku, terpikir oplas karena ingin memiliki pipi yang tirus. Ingin mengpercantik diri sendiri aja karena dulu itu bagian pipi cubi banget. Terus gue kadang-kadang suka ngiri sama teman-teman lain yang pipinya tirus, kata Nita Thalia. Akhirnya, ia pun menemui dokter beda plastik untuk melakukan konsultasi. Pergilah ke dokter beda plastik, konsultasi sampai ke 3-4 dokter sekaligus. Satu tahu gue galau, ujarnya. Menurut istri kedua Nurdin Ruditya itu, galaunya bukan tak punya uang, ia justru bimbang karena belum siap mental. Duit ada, waktu banyak, tapi keberanian, mental yang belum siap. Jadi kalau mau operasi itu kan mentalnya dulu yang harus kuat, katanya. Setelah operasi plastiknya berhasil, Nita Thalia mengaku semakin percaya diri dengan penampilannya. Gue sekarang semakin percaya diri, katanya. Lalu seperti apa wajah Nita Thalia sebelum oplas? Di tayangan tersebut, ia menunjukkan foto-foto jadulnya sebelum operasi plastik. Inilah foto-foto transformasi Nita Thalia dari dulu sampai sekarang. Ini kenal nggak? Ini siapa? Yang ini kenal nggak lu? Ini nggak. Nggak, dua-duanya nggak kenal? Nggak, aku kenalnya Nita Thalia hidungnya mancung. Oh, lu kenalnya yang ini ya? Iya. Yang ini, ini gue tahun 2004.